Di sini ada pertanyaan yaitu hitunglah jumlah daerah tersebut jika diketahui pada daerah geometri terdiri dari 8 suku, jumlah 3 suku pertamanya 26, dan jumlah 3 suku terakhirnya 6.318. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perhatikan bahwa di sini yang ditanyakan adalah suku pertama ditambah suku kedua, ditambahkan dengan suku ketiga, dan seterusnya sampai suku kedelapan karena di sini terdiri dari 8 suku. Perhatikan bahwa di sini juga terdapat pernyataan bahwa jumlah 3 suku pertama sama dengan 26, maka artinya jumlah 3 suku pertama yaitu suku pertama ditambahkan dengan suku kedua ditambahkan dengan suku ketiga sama dengan 26. Maka perlu kita ingat kembali pada rumus suku ke N dari barisan geometri yaitu A dikalikan dengan R pangkat N-1, di mana A adalah suku pertama, atau di sini kita menyebutnya dengan U1, R adalah rasio, dan N adalah jumlah sukunya. Sehingga dari sinilah, U1 plus U2 plus U3 dapat kita ubah berdasarkan rumus tersebut, maka A ditambahkan dengan suku kedua yaitu A dikalikan dengan R pangkat 2-1, maka A kali R pangkat 1 ditambahkan dengan suku ketiga yaitu A dikalikan dengan R pangkat 3-1, atau R kuadrat sama dengan 26, maka dapat kita sederhanakan menjadi A dikalikan dengan 1 ditambahkan dengan R, ditambahkan dengan R kuadrat sama dengan 26. Sehingga dari sinilah dapat kita ubah menjadi 1 ditambahkan dengan R, ditambahkan dengan R kuadrat sama dengan 26 per A. Selanjutnya, di sini juga terdapat pernyataan bahwa jumlah 3 suku terakhir, maka artinya, suku ke-6 ditambahkan dengan suku ke-7 ditambahkan dengan suku ke-8 adalah 6.318. Maka suku ke-6 berdasarkan rumus tersebut, yaitu A dikalikan dengan R pangkat 6-1 atau A kali R pangkat 5 ditambahkan suku ke-7-nya yaitu A dikalikan dengan R pangkat 7-1 atau R pangkat 6 ditambahkan dengan suku ke-8-nya yaitu A dikalikan dengan R pangkat 8-1 yaitu R pangkat 7 sama dengan 6.318. Selanjutnya, dapat kita sederhanakan menjadi A R pangkat 5 dikalikan dengan 1 ditambahkan dengan R ditambahkan dengan R kuadrat sama dengan 6.318. Kemudian, perhatikan pada persamaan sebelumnya bahwa 1 plus R plus R kuadrat nilainya adalah 26 per A, sehingga dari sinilah A R pangkat 5 untuk 1 plus R plus R kuadrat dapat kita ubah menjadi 26 per A. Maka sama dengan 6.318, maka A-nya dapat kita coret, sehingga dari sinilah R pangkat 5 sama dengan 6.318 dibagi dengan 26. Jika dari sinilah R-nya adalah akar 5 dari 243. Maka di sini R atau rasionya adalah 3. Langkah selanjutnya, untuk mencari jumlah diarah tersebut, maka kita membutuhkan yaitu suku pertama atau nilai A. Maka untuk mencari nilai A, kita akan substitusikan nilai R ke dalam persamaan, yaitu A dikalikan dengan 1 plus R plus R kuadrat sama dengan 26. Dengan R-nya adalah 3, maka A dikalikan dengan 1 plus 3 plus 3 kuadrat sama dengan 26. Maka dapat kita lanjutkan sebagai berikut, yaitu A dikalikan dengan 13 sama dengan 26. Maka dari sinilah dapat kita simpulkan bahwa nilai A-nya adalah 26 per 13 atau suku pertamanya adalah 2. Sehingga dari sinilah karena kita sudah menemukan nilai A dan R-nya, maka kita bisa menentukan jumlah diarah tersebut. Maka perlu kita ingat kembali pada rumus jumlah suku ke n atau S n dari deret geometri, yaitu A dikalikan dengan R pangkat n-1, kemudian dibagi dengan R-1 jika rasionya lebih dari 1. Sehingga dari sinilah karena deretnya terdiri dari 8 suku, maka yang akan dicari adalah S8 dengan 8 sebagai nilai n. Maka sama dengan A, A-nya adalah 2, dikalikan dengan rasionya yaitu 3 dipangkatkan dengan n, maka dipangkatkan dengan 8, min 1. Kemudian dibagi dengan R-1, dengan R-nya adalah 3, maka 3, min 1. Sehingga S8 sama dengan 2 dikalikan dengan 3 pangkat 8, yaitu 6561, kemudian dikurangi dengan 1, lalu dibagi dengan 3, min 1, yaitu 2. Maka 2 dengan 2 dapat kita coret, maka S8 atau jumlah deret tersebut adalah 6560. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.